Intro Lebih baik saya perisak ke dalam Saya ikut Dika, Dika Karena badan dia paling besar diantara yang lainnya Dia sering sekali tidur sampe jatuh dari ranjangnya Intro Oke, Sini, Sini semuanya, Sini, Sini Semuanya jangan tidur dulu ya Kita harus bikin rencana baru Kita harus bikin jebakan baru, oke? Oh iya, oke Ada apa, Pipit? Kamu yakin? Apa mungkin? Jadi ini semua anak-anak yang lakukannya Kalaupun iya, mereka gak boleh nyakitin binatang hanya untuk menjebak orang Ya sudah, ayo kalian pergi Ayo Udah ada suara ceritanya belum? Ah belum, masih sepi-sepi aja Setelah itu, di sini Wah, Ransi? Gak apa, Ransi? Bapak Ransi? Mua, Dika, jangan risih Ibu Dewi Ibu Dewi Ibu Dewi Hei Ibu Dewi Ibu Dewi siguman kali ya Dari dalam bisa pindah keluar Nggak lewat pintu lagi Kamu kodok-kodok apa yang disini semuanya Mau lihat Ibu rumbah-rumbah gitu Mau contoh misalkan kamu jadi kodok Ini udah sempurna Ibu Kamu jadi marmut? Enggak Atau jadi ular? Nggak usah juga, makasih Saya pergi aja mau beresin kamar Mau ngepel, mau nyapuk ya Makasih ya Ibu Saya akan menggunakan seluruh cara Untuk bisa menikahi Raja Narayan Selama anak-anak Raja Narayan belum bisa disingkirkan Yang mulai tidak bisa menikah dengan Raja Narayan Saya belum gagal! Ini semua gara-gara setengah ke Bandungan itu yang duluan masuk ke dalam istana Siapa perempuannya itu sebenarnya? Dan apa maksud tujuannya dia jadi guru pembimbing? Bangun, bangun Selamat pagi semuanya Selamat pagi, ayo bangun Bangun, bangun Hari ini Ibu punya tugas khusus buat kalian semua Ayo bangun kerjakan tugasnya Apaan Cik berisik? Kita ini nggak pernah dibangunin pagi-pagi Apalagi langsung mengerjain tugas Kenapa kita jadi begini? Aku juga nggak tahu Aku nggak bisa kemana-mana Soalnya tangan sama kakekku udah disihir Jadi nggak bisa keras Haaah, semuanya udah nurut sekarang sama aku Jadi lebih memudahkan aku untuk mengajari mereka Hmm? Enggak Ayo Bu Dewi Jadi, tugasnya mandi Emangnya kenapa? Kalian nggak suka mandi? Atau emang pengen dimandiin? Bukan, Bu Tapi masa kita mandi sama laki-laki? Ihh, kan nggak mungkin Bener, Bu Nggak mungkin, Bu Ya, cuma sih Ah, kalau gitu ibu anterin ke tempat lain Ayo Enggak usah, Bu Ayo-ayo Salam hormat Raja dan Ratu Ada berita apa? Pagi ini Ratu Sima mengirimkan juru masaknya Pembawa pesan mengatakan Ini saran dari Ratu Sima Supaya masakan untuk anak-anak Raja Narayan Terjamin yang mulia Apa maksud Ratu Sima? Memangnya negeri ini tidak ada juru masak terbaik Untuk anak-anak Sampai dia harus mengirim juru masak segala Pasti dia sedang berusaha Untuk menarik hatinya Narayan Aku besok akan menyuruh pengawal Untuk mengirim kembali juru masak tersebut Tunggu dulu Kak Anda Ratu Sima itu sangat berkuasa Kalau sampai dia tersinggung dengan penolakan ini Bisa-bisa kerajaan Kalinga jadi sesarannya Sebaiknya kita terima saja juru masaknya baru Sekarang semuanya waktunya untuk berkumpul Dan belajar di ruang belajar Salam hormat kepada Yang Mulia Paduka Raja dan Ratu Perkenalkan Saya juru masak terbaik dari kerajaan China Yang dikirim dari Ratu Sima Selamat datang di kerajaan kami Pengawal akan mengantarkan kawan masuk Kamu ngerasain tidak tadi ada apa? Ada yang aneh Aku bisa ngerasain ada sesuatu yang baru masuk ke istana ini Tapi dari mana asalnya? Sampai kapan kita begini? Iya nih Masa kita nurut terus? Ada rencana baru enggak? Satu-satunya orang yang bisa bikin kita keluar dari penderitaan ini Cuma ayah Anda Aku punya ide Dirawan Salam hormat kepada Paduka Raja Baru saja Merpati menyampaikan pesan Melalui gulungan lontar ini Maaf Paduka Raja Di sini hanya ada gambar Tidak ada pesan sama sekali Matahari yang ditutupi awan Apa arti semua ini Pak Duka? Kalaupun kalian tidak tinggal di sini Ayah Anda tidak akan pernah melupakan kalian semua Jadi kalau kalian ada apa-apa Kalian tinggal mengirimkan surat Dengan kode pesan seperti ini Anak-anakku dalam bahagia Aku harus cepatnya pergi ke sana Ibu senang sekali Kalau kalian ternyata bisa belajar Dan teratur dan semuanya tidak ribut Nah kalau kayak gini terus kan ibu senang Kalian bisa sopan sepanjang pelajaran Dan ibu janji Akan ajak kalian Belajar di halaman Gimana? Tapi harus janji Enggak ada yang boleh iseng lagi Enggak ada yang boleh jahil lagi Kita janji Enggak akan bandar lagi Yaudah ayo Terima kasih